Ayo kita denger cerita, cerita Mbak Kuyon Mbak Kuyon Eh kamu lagi, kamu lagi Kayak jalan kok, kadang pergi, kadang datang gak diundang Lagi ngapain nih Mbak, mobil baru kayaknya nih Ya Alhamdulillah ini sepertinya memang mobil baru Ini bannya ini loh Kempis? Saya gak tau ini bannya ini sepertinya kurang angin Untung gak keluar angin ya Mbak Itu namanya kentut Sejarahnya gimana sih Mbak, ban mobil? Maksudnya? Sejarah ban Sejarah ban? Ya Jadi pada zaman dahulu ketika itu pada suatu hari Itu di tahun 1839 Nah ada yang namanya Charles dan Charles namanya Charles Goodyear Dia menemukan namanya vulkanisasi karet Itu kemudian dibentuk menjadi ban Tapi ketika itu belum Belum apa namanya Masih mati Belum ada rongganya gitu loh Oh iya iya Masih mati, ban mati, ban mati Lalu di tahun 1845 Ada namanya Thompson and Dunrock Ia kemudian membuat ban menjadi hidup Oh begitu Nanti berkembang berkembang lagi ada ada perkembangan Alhamdulillah Itu bukan mobil mba Bukan mba mau ngambil Ada uang yang terjepek di ban tadi lumayan Buat beli spina Ayo kita dengar cerita, cerita Mbak Kuyo Sini kamu sini Ngapain sih Mbak? Sini Gak mau, lagi baca juga Sebentar Kamu ini kan cucunya Mbak Emang cucunya Mbak ya? Iya iya Gimana kamu kok lupa sama Mbakmu sendiri Gini Mbak mau tanya Kamu sudah gosok gigi atau belum? Belum Ya ibumu juga ngasih tau Kamu katanya belum gosok gigi pagi ini Mbak kan kesel tempat giginya Astagfirullahaladzim Tempat sini ya Mbak mau cerita dulu Pada zaman dahulu ketika itu pada suatu hari Dimana Rasulullah itu sudah mencontohkan Agar kita selalu membersihkan gigi kita, mulut kita Biar tidak kau Iya kan? Rasulullah itu suatu hasanah yang patut dicontoh Jadi kamu harus membersihkan gigi Begitu ya Kalau dulu Rasulullah itu pada zaman dahulu Pada suatu hari ketika itu Dimana Rasulullah bukan menggunakan seperti yang sekarang ini Dulu Rasulullah menggunakan namanya siwa Atau bersiwa Dimana ketika menggosok gigi itu tidak cuma sekali dua kali Tiga kali, sekali, dua kali, tiga kali Bukan gitu Tetapi berkali-kali Bahkan setiap udhu juga bersiwa Setiap makan, setelah makan bersiwa Setiap saat bersiwa Setiap saat bersiwa Dan jadinya kamu juga harus membersihkan gigimu Ngerti? Pak Goyon Hehehehe Gosok gigi sih Emang penting Ya itu Tapi gigimu kok kotor Gigimu kotor? Iya, coba lihat Gigimu kotor? He? Gigimu Astagfirullahaladzim Ah Mbak Hehehe Lupa Mbak juga belum gosok gigi Hehehe Ayo kita dengar cerita Cerita Mbak Goyon Mbak Goyon Hehehe Kamu lagi, kamu lagi Lagi ngapain nih Mbak? Ini Mbak Goyon lagi mencari Tentang cerita tentang Perang-perangan Oh, perang-perangan yang pakai daun pisang? Bukan, bukan, bukan Hei Anak-anak pengen diceritain tentang Perang-perang itu loh Dari negara-negara-negara itu loh Oh, yang asli ya Mbak ya? Iya Emang gimana sih Mbak bisa terjadi perang? Maksudnya? Bisa terjadi perangan itu gimana? Oh, itu karena adanya sebuah perbedaan Satu beda pengen begini Satu beda pengen begitu Nah, kemudian perbedaan itu loh Terjadilah perperangan Mbak Emang Perang Dunia ke-1 itu Tahun berapa Mbak? Perang Dunia pertama itu terjadi Pada zaman dahulu ketika itu pada suatu hari Negara-negara itu loh Di kulon-kulon itu loh Oh, kulon sini? Bukan, maksudnya di barat Di sana itu Jadi Maksudnya Negara-negara itu Di tahun 1914 Sampai 1918 Itu mereka Melakukan peperangan-peperangan itu Itu banyak sekali kok banyak Oh, terus Perang Dunia ke-2 kapan Mbak? Perang Dunia ke-2 itu Senang-senang Udah Mbak, gak usah nyari Mbak Mbak, belum Mbak Perang Dunia 2 itu terjadi Setelah Perang Dunia pertama Belum, maksudnya? Iya, iya Masa abis Perang Dunia pertama Perang Dunia ke-4 Bener juga ya Pinter kamu Ayo kita dengar cerita Cerita Mbak Kuyo Suka, baca, baca Suka, baca Suka, baca Suka, baca Suka, baca, baca Duh, duh, duh Ya kok rame banget Waduh, gak ketulungan rame nya Mbak Kuyoan Duh, duh, duh Kamu Ngapain Mbak Kamu dari mana? Ya, nyariin Mbak Kuyoan dari tadi Mbak Kuyoan memang sukanya Di cari-cari orang Lagi ngapain sih Mbak itu? Ini loh Lagi baca Wah Wah, apaan tuh Wak? Wah itu WhatsApp itu loh Oh, WA Bukan Wah Nah, ini dikirim dari banyak orang Ini loh, numpuk-numpuk itu loh Di grup-grup ini loh Apaan emang Mbak? Ini menjelang diumumkan keputusan Dari KPU Tentang siapa yang mau jadi presiden Kok sudah banyak tembak-tembakan? Serius, ojo kuyoan Mbak Hoak itu hoak Nah, ini aku dapat kabar ini Coba Baca lagi Serius Ada tembak-tembakan Malah orang-orang Itu malah ngajak Anak-anaknya Untuk melihat Untuk datang Lapi itu Padahal seperti yang dikatakan Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu Ketika itu pada suatu hari Rasulullah itu mencontohkan Agar kita Kalau di dalam bulan puasa itu Meningkatkan ibadah kita Nah, ini kok malah Aduh Coba Mbak Baca lagi Baca lagi Itu ada Ada klik-klik Selanjutnya Itu belum diklik kali Itu ada tulisan Klik selanjutnya Oh iya Iya, diklik Oh iya Mbak belum selesai Menjelang diumumkan Keputusan dari KPU Tentang siapa yang mau jadi presiden Sudah banyak tembak-tembakan Dan selain tembakan Juga banyak mobil-mobilan Rumah-rumahan Legur Robot-robotan Di Pasar Gembrong, Jakarta Itu mainan anak-anak Tembak-tembakannya Iya Maksudnya Itu tembak-tembakan anak-anak Iya Mbak belum selesai Mbak Cang Sudah ngomong aja ya Mbak Cang-anak Hai Hai!